Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Syahabat Pembelajar. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang Google Formulir, di mana kali ini akan membahas tentang Google Formulir yang dibuat oleh akun Jesuit for Education. Baiklah, saya berikan contoh. Ini adalah Google Formulir yang dibuat menggunakan akun CSE. Saya enter saja. Nah, ada keterangan Anda perlu izin. Formulir ini hanya dapat dilihat oleh pengguna dalam organisasi pemilik formulir. Coba hubungi pemilik formulir jika Anda merasa bahwa telah terjadi kesalahan. Perhatikan, di bagian bawah, formulir ini dibuat dalam SMAN 1 Tanjung. Inilah yang disebut dengan Google Formulir yang dibuat dengan akun CSE. Jadi, ini hanya khusus digunakan pengguna di SMAN 1 Tanjung. Yang di luar SMAN 1 Tanjung tidak boleh mengisi formulir ini. Namun, ini bisa disetting agar semua orang di luar pengguna SMAN 1 Tanjung dapat mengisi. Nah, sekarang bagaimanakah cara men-setting atau menyetel agar formulir ini dapat diisi oleh semua orang. Belek, saya buka browser yang lain. Ini adalah formulir aslinya yang dibuat di CSE, yaitu dalam domain atau sekolah SMAN 1 Tanjung. Formulir ini, supaya bisa diisi oleh orang lain selain pengguna di SMAN 1 Tanjung, maka perlu di-setting. Bagaimana men-setting-nya? Kita bisa klik edit dulu. Atau kita lihat aslinya seperti ini ya. Maka, yang harus kita setting adalah kita klik setelan. Klik saja setelan. Nah, di sinilah ada ketarangan yang belum masuk itu ada batasi untuk pengguna di SMAN 1 Tanjung dalam dan organisasi terpercaya. Jadi, kalau di-setting, maka yang lain tidak bisa masuk. Tetapi, kalau di-hilangkan centangnya, maka nanti yang lain di luar SMAN 1 Tanjung bisa masuk. Oke, saya hilangkan centangnya sekarang. Kemudian kita simpan. Nah, sekarang kita coba lagi buka yang ini ya. Kita refresh. Bisa tidak sekarang dibuka. Nah, sekarang ternyata bisa dibuka. Jadi, beginilah caranya bagaimana agar akun JSE yang digunakan untuk membuat Google Formulir bisa dapat dibuka oleh semua orang di luar pengguna di sekolah itu. Demikian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!